Pertahanan lawan dan lihat si kobra, kobra hanya memiliki satu pertahanan yaitu racun dan tarinya. Sedangkan kalau racunnya tidak bisa menembus. Terima kasih. 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 Wow. Terima kasih. 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 yang ada kobra ini bisa menjadi santapan bagi biawak air ini. Ini adalah proses alam ya. Jadi saya tidak bisa mengganggu dan memisahkan kedua refill ini. Karena memang alam yang sudah mengatur ini semua seperti ini. Jadi saya hanya ingin melihat dan memperhatikan apa yang terjadi nanti. Proses ini bisa berlangsung lama sekali. Bisa 1-3 jam. Karena memang satu sama lain adalah predator yang sangat kuat pengiksa. Kita tinggal tunggu siapa yang kalah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang kalah akan diberi makanan si pemenangnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Nah, lihat bagian ini. Lihat, sekarang si biawak air ini sudah mulai melepaskan digitannya. Tak hanya kehidupan satwa liarnya yang menarik untuk dilihat langsung di sini. PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Kita tinggalin dua reptil ini. Kita cari lagi satu-satu lain yang hidup di sekitar sini. Ayo. Ayo. Daerah peladangan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan memang cukup berbahaya bagi seorang anak kecil jika sendirian. Karena semua kemungkinan bisa saja terjadi di alam liar. PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Selanjutnya, kita akan kembali ada udara pembangkul. Dalam pítulo 6 Penambilan Saya bantuin boleh nggak? Iya, boleh, boleh. Saya bantuin ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sanca atau piton dikenal sebagai ular bertubuh besar yang hidup di dalam hutan-hutan tropis. Kehidupan ular ini sangat bergantung pada ketersediaan air, sehingga kerap ditemui tak jauh dari sungai, kolam ataupun rawak. Sepertinya ular besar ini yang membuat Siva ketakutan untuk keluar dari dalam gua itu. Siva tadi kunci hutan-hutanya gimana? Ada lah sini gua. Pak, saya penasaran pengen lihat kunci hutan yang tadi membuat Siva tertarik sampai masuk ke dalam gua ini. Ini Siva. Lihat ini, ini adalah pelis bengalensis atau kucing hutan. Dia masih satu kerabat dengan keluarga kucing lain, cuma hidupnya di hutan. Karakter kucing ini lebih agresif ya ketimbang kucing-kucing rumah. Karena memang umumnya mereka ini sama seperti harimau ataupun macan tutul yang sering berburu mangsa. Mangsanya umumnya itu seperti mangsa-mangsa kecil, kayak burung, terus kadal ataupun ular. Ular-ular kecil dimakan olehnya. Dan ini adalah kucing yang masih remaja, belum terlalu besar. Jadi, lihat. Dia memiliki cakar yang sama seperti harimau. Lihat, cakarnya bisa keluar seperti ini. Bisa dilipat. Lihat. Dia sangat agresif. Nice. Ketika ia merasa terancam, ia akan memperlihatkan taring-taring tajamnya. Kucing rumah tidak akan se-agresif ini kan? Dan mungkin umum di rumah punya peliharaan kucing. Tapi lihat ini. Pasti anda tidak akan tahu kalau kucing peliharaan ada segalanya ini kan? Eits. Oke. Saya akan kembalikan kucing ini ke dalam gua sana. Karena saya sudah mengenal dan sudah cukup paham tentang karakter hewan ini. Selain menikmati keindahan dan sekaligus kehidupan warganya yang sangat bersahaja, insiden hilangnya seorang anak kecil tadi membuat saya lebih akrab dan menyatu dengan apa yang dirasakan oleh warga di sini. Wow. Saya tidak akan berlama-lama di sini karena memang ini adalah habitatnya. Oke, Pak. Sekarang kita balik lagi, Mang. Ke mana? Ke kebun ya. Kita amanin si Paknya sudah dapat sekarang kan? Terima kasih telah menonton!